Dan pemirsa untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita langsung bergabung dengan Iswari Anggit yang berada di Mapolda, Metro Jaya. Anggit, apa informasi terbaru penyelidikan kasus perampokan dan pembunuhan Pak Sutri, pengusaha Garmen? Anggit. Ya, selamat soal Reza, Anissa, dan juga pemirsa di rumah. Memang sudah sejak pukul 2 dini hari tadi, kedua pelaku pembunuhan dari Pak Sutri, pengusaha Garmen, telah tiba di gedung Resmopolda, Metro Jaya. Dan siang hari tadi, juga telah dilangsungkan rilis terkait kejadian naas yang menimpa Pak Sutri, pengusaha Garmen yang bertempat tinggal di daerah Benhil, Jakarta Pusat tersebut. Dimana dalam rilis tersebut, kedua pelaku berinisial SU dan EK dikenai pasal 340 dan 365 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal, hukuman mati atau penjara seumur hidup. Selain itu juga, dalam rilis tersebut juga ditunjukkan beberapa alat bukti diantaranya perhiasan, kemudian juga jam tangan mewah, serta ada juga BPKB kendaraan roda 4, dan juga mobil pribadi yakni mobil sedan, serta alat pembunuhan yakni pipa besi yang sempat menjadi alat pembunuhan yang dilakukan oleh ketiga pelaku yakni berinisial AZ, EK, dan SU yang diringkus di daerah grobogan Jawa Tengah pada hari Selasa 12 September 2017, dini hari lalu. Dan salah satu pelaku yakni AZ, yang merupakan otak dari pembunuhan ini, terpaksa harus ditembak mati oleh polisi, dikarenakan sempat melakukan perlawanan dan juga upaya melarikan diri. Selain itu juga, AZ diketahui sebagai supir yang telah bekerja lebih dari 20 tahun, yang menaruh dendam dikarenakan harus dipecat oleh kedua Pak Sutri ini. Kasus ini bermula dari warga di daerah Purbalinga, yang menemukan jasad yang mengapung dan tertutup oleh bed cover di Sungai Kliwang, yang ternyata merupakan pengusaha garmen yang bertempat tinggal di Benhil, Jakarta Pusat. Ya, Rio dan Anissa. Baik, terima kasih. Suara Anggit melaporkan langsung dari Mapolda, Metro Jaya. Selamat kembali bertugas, Anggit.